Jadi pernikahan yang berkemenangan umum banget, luas banget. Saya bikin kayak subtema relasi yang sehat tapi relasi pernikahan. Jadi orang tua anak saya enggak bahas. Sering di dalam pernikahan itu kayak dua makhluk hidup yang tinggal bersama, kos bersama-sama tapi komunikasi enggak nyambung. Aku tuh enggak ngerti deh maunya dia itu apa sih. Kita ngomong begini, dia ngomong begitu. Kita berpikir, berharap diresponi begini tapi berbalik 90 atau 180 derajat. Kita berharap dia antusias ternyata dia sangat negatif. Dan seterusnya. Kenapa bisa demikian dan itu yang membuat orang itu akhirnya bubar pernikahannya bahkan bercerai. Kenapa sih bercerai? Karena saya enggak jodoh, kenapa berpikir enggak jodoh? Kami banyak perbedaan. Merasa bahwa pasangannya orang asing. Boleh file berikutnya lagi. Pasangan itu menikah antara orang yang banyak ngomong dengan orang bisu. Waktu pacaran dulu sih enggak bisu. Tapi juga enggak banyak ngomong sih sebenarnya. Dulu mau mendengar, tapi dulu juga enggak banyak ngomong, mau mendengar. Bedanya sekarang dia juga dengar juga enggak mau. Atau yang satu sensitif banget. Maksud kita itu bukan begitu, bukan menghina, bukan menyinggung. Tapi dia terasa tersinggung. Sudah si baper menikah sama si bisu, lengkap sudah. Ada yang belum menikah? Hangat tangan, yang belum menikah. Ini wajah-wajah penuh kegembiraan. Ada jurnal namanya honeymoon effect. Itu melaporkan orang pacaran itu sehat-sehat. Ya sakit ada yang karena bakteri. Tapi kenapa bakteri yang masuk tubuh kita itu enggak mati oleh probiotik? Kenapa sakit itu iya kan? Ini polusi pak, itu karsinogen pak. Mencuk kanker pak. Masalahnya kenapa tubuh enggak mendetok itu karsinogen? Kan tubuh kita ada sistem detok. Jadi orang yang penuh cinta kasih itu detoknya luar biasa. Apalagi cinta kasih Tuhan. Sekalipun kamu minum ratus maut, enggak akan mati. Jadi kenapa orang yang menikah kok malah jadi penyakitan? Karena yang tidurnya mungkin masih berhadapan-hadapan. Tapi ya itulah sumber stresnya. Ada penyakit karena karsinogen, ada karena penyakit. Tapi ada loh karena stres. Jadi stres itu karena apa? Ya saya sih stres karena salah pekerjaan pak. Saya orang sanggungin, harusnya marketing. Tapi saya kerja di accounting. Ya pindah, ganti cari kerjaan baru aja. Saya stres karena perusahaan saya enggak bagus pak. Bosnya, loh pindah perusahaan aja. Loh pak saya stres ini di gereja atau di pelayanan. Anda pindah gereja aja. Dari sana pindah ke sini maksudnya. Pindah gereja tidak dosa. Yang penting jangan pindah Tuhan. Tapi kalau tiap tahun pindah gereja, Anda penyakitan. Hidup 120 tahun, pindah 3-4 kali oke lah gitu ya. Jadi kalau kita stres karena gereja, pindah gereja. Kita stres karena kantor, pindah kantor. Tapi kalau Anda stres karena suami istri, Anda pindah kemana? Yang bikin stres itu suaminya, istrinya. Ya betul pak, ya setan satu itulah pak yang bikin saya stres. Mau tidur lihat setan, bangun tidur lihat setan. Makan bersama lihat setan. Tadi malam itu tidur di peluk suami enggak? Ya iyalah pak, gimana rasanya bu? Ya kayak di peluk setan pak. Nah itu yang bikin sakit. Makanya Alkitab berkata, hati gembira obat yang manjur kan? Ya tadi Ibu Gembala bilang, 1-3 E-2, aku berdoa semangkosnya dalam segala sesuatu. Sama seperti atau jika, jiwamu baik-baik saja. Nah jiwanya kan enggak baik karena stres. Stres karena apa? Paling banyak itu stres karena pasangan. Makanya kalau gembira obat yang manjur, pergi aja tur. Mau ke tanah suci, mau tanah yang tidak suci. Ya tanah suci Israel lah. Yang tidak suci mana? Ke Swiss kemana? Tapi pergilah sendiri, jangan bawa pasangan. Sehat, sembuh. Pulang ke rumah ketemu setan lagi. Ya sakit lagi saudara. Makanya ada orang ke Israel. Wih ke tanah suci, sembuh. 10 ibu-ibu pergi, yang 5 bawa suami. Yang 5 tidak. Hari pertama aja enggak bawa suami, udah sembuh semuanya. Yang bawa suami, aduh istinya beli oleh-oleh, beli cendera mata. Kayak gitu kamu beli, waduh marah berantem, di kamar berantem. Ya enggak sembuh-sembuh. Tapi untung hari terakhir itu di kanal gitu loh ya. Itu perjamuan kawin diperingati. Dan disitu ada pemulihan pernikahan. Jual lah ya. Suami itu saling mengampuni, berpelukan. Itu 5 yang terakhir, yang bawa suami sembuh semuanya. Karena disitu mengampuni. Dan pulanglah ke Indonesia. Yang tidak bawa suaminya, sakit lagi. Ya kan? Yang bawa, sembuh. Ya kan? Ada pemulihan di sana. Maka kesimpulannya, kemana pergi, setannya dibawa. Supaya terjadi pemulihan. Sehingga yang kayak, saya bukan setan sih, cuma kayak setan. Siapa yang suaminya kayak setan, istinya kayak setan, enggak usah angkat tangan. Nanti di rumah setannya marah. Kalau suami kayak setan, istinya kayak setan, mertua kayak setan, siapa yang mengalahkan setan? Tuhan Yesus. Betul? Maka kalau suami kayak setan, istinya kayak setan, mertua kayak setan, kita harus kayak Tuhan Yesus. Selesai. Karena Tuhan Yesus yang mengalahkan setan. Tapi kita bukanlah Yesus, kita kayak Tuhan Yesus. Dan itu juga bukan setan, cuma kayak setan. Nah kan solusinya apa? Kita kayak Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya lagi. Nah, komunikasi yang sehat, hubungan yang sehat. Hubungan itu karena ada komunikasi. Kenapa pernikahan enggak sehat? Karena enggak ada komunikasi. Dan komunikasi itu, ya boleh faham sebelumnya, Ayub pasal 3, 2 ayat 19, aku harus berbicara supaya lega. Jadi komunikasi itu berbicara. Ini terutama ibu-ibu ya. Ibu pengen enggak suami itu tahu isi hati ibu? Pengen dong. Kamu itu mesti ngertiin saya dong. Kamu harusnya ngerti isi hati saya dong. Tapi ibu maaf ya bu ya, kita laki-laki suami pada bingung. Kenapa ibu yang pengen tahu isi hatinya kita ketahui, tapi ibu enggak ngomong isi hati. Bener loh. Tentang ya, ibu isi hatinya apa? Pengen makan bakso. Tapi kalimatnya apa? Apa-apa. Di situ baksonya enak. Bagi kita itu informasi. Dan kita punya informasi yang lain. Oh yang di sana lebih enak, yang dipik lebih enak. Yang lebih enak, mobilnya lurus, parkir di garasi. Dan ibu mukanya jelek. Dan kita pengen tahu isi hati ibu. Maka kita tanya, kamu marah ya? Enggak. Laki-laki itu pegang firman Tuhan. Iya, iya, tidak, tidak. Jika iya katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kamu marah ya? Enggak. Ya sudah, berarti enggak. Tapi kan kita penasaran laki-laki ini, suami ini. Kok mukanya jelek terus ya? Ketemu anak, halo sayang. Ketemu anjing, halo sayang. Sama kita enggak sayang-sayang. Tapi bapak juga enggak punya perasaan sih. Jadi enggak sadar kalau isi itu marah sama bapak. Tapi kita bergumul, kita mau lihat ragu-ragu lagi. Akhirnya kita tanya lagi, benar nih kamu enggak marah sama saya? Enggak. Dan ibu berkata dalam hati, harusnya kamu tahu bapak agung marah sama kamu. Itu isi hati ibu. Tapi ibu enggak ngomong. Coba aneh ya hidup ini ya. Ibu pengen kita tahu isi hati ibu, tapi itu enggak ngomong isi hatinya. Maka tolonglah bu ya, tolonglah bu. Kalau ibu pengen diketahui isi hatinya, ibu berbicara. Untuk bapak-bapak. Nah, sadarlah pak. Anda memang menikahi makhluk ajaib. Yang pengen diketahui isi hatinya, tapi enggak ngomong. Solusinya gimana dong? Bapak adalah orang Kristen, imam dalam keluarga, imam itu berbicara sama Tuhan. Jadi pak, enggak usah nanya istri, nanya sama Tuhan. Masuk kamar, kunci pintu. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan isi hati istriku yang terselubung Supaya nyata di hadapanku Tuhan. Dengarkan suara roh kudus berbicara. Istrimu marah sama kamu, dia pengen bakso. Percaya sama roh kudus dalam hati nurani. Langsung pergi beli bakso. Jangan tanya sama istri. Kamu ingin bakso ya? Enggak! Itu makhluk ajaib pak! Itu makhluk ajaib! Yang pengen bakso, tapi mulutnya bilang tidak. Yang belum menikah, guncangkah imanmu betapa rumitnya pernikahan? Eh laki-laki yang belum menikah. Engkau gak ngerti yang kumaksud. Tapi ketika kau menikah nanti, engkau akan tahu apa yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Itulah uniknya pernikahan. Makanya firman Tuhan mengajarkan. Namanya hubungan yang sehat itu harus dengan komunikasi. Dan komunikasi itu harus jelas. Dan jelas itu katakan isi hati. Udah, selesai itu sebenarnya. Belajarlah untuk begitu ya. Gak usah, ya kalau dia cinta saya, harusnya ngerti isi hati saya dong. Ya gak usah, gak usah begitu. Langsung aja, Pak. Yuk kita mampir beli bakso gitu loh. Pak, tapi kalau saya pergi sama temen itu nyambung, Pak. Eh, bukan pergi sama wanita. Wanita sama wanita, nyambung. Wanita sama laki-laki, susah sinyal. Makanya kalau pergi sama wanita, eh, situ banjirnya enak. Bener enak, aku udah lama gak disitu. Mampir, yuk, yuk, tiktok, tiktok, nyambung. Sama suami ngarep nyambung. Kakak nyambung, nyambung. Maka lebih baik berkata dengan jelas, Pak. Aku pengen bakso, mampir, yuk, gitu jelas. Itu jelas banget. Oke, berikutnya lagi. Maka, kita perlu yang namanya membangun relasi yang sehat dan intim. Nah, intim itu bagi ibu ngobrol. Tapi supaya ngobrolnya nyambung, ngomongnya yang jelas. Ya, supaya ngobrol. Tapi bapak harus tahu loh ya, bahwa intim bagi wanita itu ngobrol. Tapi kalau kita berkata hubungan intim, gitu ya, langsung laki-laki itu mikirnya seks. Karena memang laki-laki itu makhluk seks. Boleh, Pak. Bikonya lagi. Maka karena wanita itu adalah makhluk relasi, dimana relasi wanita itu karena ngobrol, dia akan selingkuh dengan yang ngobrol dengan dia, deket sama yang ngobrol sama dia, maka ngobrol lah dengan dia. Nah, itulah susahnya kita, laki-laki, ngobrol dengan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu berbicara tidak untuk memberitahu. tapi karena memang ngomong-ngomong. Pak, saya juga laki-laki, Pak. Dan istri saya juga wanita, Pak. Jadi seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Bahwa kita harus mendengarkan wanita berbicara itu hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting, dan hal-hal yang kita sudah tahu. Pak, gereja begini-begini, aku sudah tahu, tapi dengarkan dulu. Pak, anak begini-begini, aku sudah tahu, tapi dengarkan dulu. Bapak punya tugas itu mendengarkan istri, karena tugas imam itu mendengar. Karena wanita berbicara tidak butuh nasihat, jadi Bapak tidak usah nasihatin. Kalau istri berbicara masalah anak, itu masalahnya dia mau berbicara tentang anak. Begitu berbicara, masalahnya selesai. Karena masalahnya, dia mau berbicara. Anak begini harus bagaimana? Dia lebih pinter lah, dia gak butuh nasihat, dia butuh didengarkan. Maka begitu didengarkan, masalahnya selesai. Kenapa banyak wanita bermasalah? Karena Bapak tidak mendengar. Nah itulah Pak, susahnya kita laki-laki itu gak bisa mendengar. Karena ibu harus ngerti juga, kenapa laki-laki gak bisa mendengar? Karena laki-laki tidak punya telinga. Ibu-ibu, tuh lihat telinga suaminya. Ibu sekarang lihat telinga suaminya, berkata begini, oh kata Pak Jarot cuma aksesoris ya. Itu dia itu. Itu telinga suamimu itu cuma aksesoris. Ditempel di situ. Kagak berfungsi itu, kagak berfungsi itu. Kagak ada gunanya itu. Lah gimana Pak kita sebagai laki-laki yang harus mendengarkan istri? Begini caranya Pak, dengarkan dengan matamu Pak. Ingat waktu pacaran dulu, kita kan mendengarkan pacar kita, kan pakai mata kita. Tapi si pacar kita merasa didengar, padahal kita tidak mendengar. Kita melihat. Kita melihat. Itu bibir, itu bibir, itu bibir, itu bibir. Itu bibir kan begitu. Jadi kita tidak mendengar, kita melihat. Kalau kita bisa melihat, kita akan bisa mendengarkan. Tapi ibu ya jangan nguji loh ya. Habis ngomong itu jangan dites suaminya. Menurut kamu bagaimana? Apanya? Apa? Dia tidak dengar, dia melihat. Disuruh komentar, kita tidak bisa, karena kita tidak dengar. Tapi lupa ya adalah Pak, dia tidak dilihat saja, sudah senang dia Pak. Sudah kayak mendengarkan gitu loh. Ya itulah uniknya, jadi wanita perlu didengar, wanita juga perlu dipuaskan telinganya. Jadi Bapak belajar bercerita, karena wanita juga butuh mendengar. Cerita ya gak usah panjang-panjang, tapi berkualitas. Mah, ma, aku tadi makan disana tuh ikannya enak banget mah. Itu ikan saya pesen masih hidup, baru ditangkep, itu live itu. Waduh, dagingnya kenyal banget mah. Tapi yang enak sih bukan ikan, sebenarnya sambalnya mah. Itu enggak, kecutnya itu bukan, jeruknya jeruk apa ya, purut apa jeruk apa gitu, enak banget. Dan waktu saya makan sambal itu, saya ingat kamu suka sambal itu. Itu kualitasnya disitu tuh. Waktu aku makan, aku ingat kamu. Dan yang enak itu apa? Sambalnya. Maka sebagai bukti kalau aku ingat kamu, aku bawain sambalnya. Sambalnya yang enak. Jadi minta sambalnya. Ya sebenarnya sih sambalnya murah. Ikannya mahal. Tapi kan yang istimewa sambalnya. Dan istri kita itu, istri itu suka sambal itu. Emang benar kan. Fakta aja istri suka sambal itu, suka banget. Ikannya apa aja kalau sambalnya itu enak gitu ya. Dan sambal itu bukan murah lagi sih. Kalau kita cerdek itu gratis tuh. Benar sih. Kalau kita cerdek loh ya. Itu pegawai restorannya. Mbak namanya siapa Pak? Itu kadang-kadang ramai disini ya. Oh Mbak Santi. Aduh keren, cantik banget nih. Mbak dari mana sih manis banget. Dipuji-puji Pak. Bisa tambah sambal gak? Gratis. Karena itu, Mbaknya tadi mungkin udah menikah gitu ya. Dan suaminya tidak pernah memujinya. Anda puji sedikit sambal gratis. Itu cerdek. Oke berikutnya lagi. Katakanlah isi hati, jangan berharap pasangan tahu. Ibu pengen suami bantu, ngerapiin barang. Tapi sering loh ibu gak ngomong. Ibu ngerapiin sendiri sambil berkata dalam hati. Apa dia gak liat sih saya sibuk? Kok dia gak liatnya sih? Apa dia gak bantuin saya sih? Kenapa sih gak bantuin? Udah 30 menit kesel dong ya. Akil-akilnya barangnya dijatuhi. Gudak, gudak sekalian. Begitu ya. Baru suami perhatian. Mau dibantu? Enggak. Itu yang terjadi. Itu sejarah kehidupan. Itu fakta realita. Tapi itu sebenarnya kan gak kita biah. Jadi katakan saya, Pak bantu ya Pak. Dari awal begitu gak ada pertengkar. Pertengkar karena kita berharap. Jangan berharap kalau tidak mengatakannya. Tuhan itu tahu isi hati kita gak? Ibu-ibu yang jawab dulu. Ibu, tahu? Ya ada ayatnya. Tuhan di sorga matanya mengamata-amati hati anak manusia. Tuhan tahu isi hati kita. Berarti ibadah kali ini kita bisa bikin kesimpulan sebenarnya sih ya. Di luar tema sih. Kita tidak perlu berdoa lagi karena Tuhan tahu isi hati kita. Tujuh? Tujuh gak? Ibu-ibu ini galeng-galeng kepala. Kenapa kita harus berdoa? Tuhan kan tahu isi hati kita. Kenapa kira-kira? Hah? Untuk relasi. Relasi itu kan berbicara. Ibu suka berdoa? Suka berbicara sama Tuhan? Ibu, Tuhan itu tahu hati kita. Ibu masih bicara sama Tuhan. Paham itu gak tahu hati kita. Tapi Ibu tidak berbicara. Masuk akal. Oke berikutnya lagi. Jadi berbicara lah, bercerita lah. Relasi yang kuat, nanti kalau relasi kuat ini soal seks cinta jadi gampang. Karena kalau saling relasi kuat itu kita saling mengerti. Nah relasi yang kuat itu ramah, hukum 5 menit. Oke lewatin aja biar tidak waktu untuk yang lain. Oke berikutnya ini adalah kesimpulan dari tadi. Ngomong panjang lebar ada kesimpulannya dalam bentuk kuat. Oke lewatin atau dibaca sebentar sekilas langsung berikutnya. Kenapa kita menikah dan seperti orang asing? Ya karena tidak ada keintiman, tidak ada komunikasi, tidak ngobrol lagi. Padahal orang itu akan bersahabat, berkat dengan orang yang ngobrol. Berikutnya lagi. Tapi masalah pernikahan itu sebenarnya ada yang utama. Kalau kita mengambil data perceraian, nomor satu adalah pertengkaran yang tidak terselesaikan. Dan bertengkar karena komunikasi yang salah. Maka saya bahas tadi untuk hubungan yang sehat suami-istri itu komunikasi, keterbukaan, berbicara. Tapi perceraian kedua itu penyebabnya karena uang. Dan bicara uang ini bicara suami yang misterius, istri yang misterius, suami kerja, istri tidak kerja, dikasih uang sama suaminya, suaminya tanya, kita punya tabungan berapa, saldo berapa. Sudah lah tidak usah tanya, kamu percaya sama saya. Ya percaya sih percaya, tapi ibu tidak pernah laporan, tidak terbuka. Atau istri yang punya suami misterius, tidak tahu gajinya berapa, tidak tahu tabungannya berapa. Bapak perlu terbuka, menyiapkan keterbukaan, terbuka dengan bijak. Sebelum terbuka, katakanlah mau terbuka tahun depan. Sekarang Bapak cintai sungguh-sungguh istri, cintai sungguh-sungguh, dipuji, dihormati, diterima, diberikan waktu sampai nanti akhir tahun terbuka. Atau terbuka mendadak bahaya juga. Misalnya Bapak langsung malam ini terbuka, Ma aku mau jujur sama kamu ya Ma, aku tuh punya tabungan 1 miliar. Marah loh ibu, marah. Marah lah, ternyata kamu punya duit banyak ya. Aku pakai lipstick murah, semuanya sebuah murah, ternyata kamu punya uang ya. Anda jujur punya uang aja marah, gimana Anda jujur punya utang? Mati kau. Maka sebelum jujur, tidak boleh bohong. Tapi jujur sama bohong ada bedanya. Bohong tuh gini, Pak punya uang, punya berapa. Ya pokoknya adalah yang pasti utang kampulan cukup. Itu berarti kita tidak bohong. Bohong tuh kamu punya uang, gak ada. Pada punya ya kan. Tapi kita belum cerita. Kita cintai sungguh-sungguh sampai nanti dia siap untuk menerima keterbukaan. Atau kalau jujurnya soal utang. Ya kalau perlu kita setahun ini kerja keras, hidup lebih sederhana, yang istri kebutuhan dipenuhi, lunasin dulu. Jadi nanti cerita itu, mah aku mau cerita selama setahun. Memang kamu lihat aku stres, sensitif. Sebenarnya aku tuh punya utang. Tapi aku sudah lunas. Ya kan beda ceritanya ya. Anda selingkuh, mau jujur sama istri. Ya kalau perlu tunda kejujurnya tiga tahun. Tiga tahun ke depan cinta istri sungguh-sungguh. Nanti tiga tahun ngaku. Ya jangan sekarang ngaku. Aku mau ngaku malam ini aku setingkuh. Kapan? Ya terakhir sih kemarin gitu ya kan. Apa jaminannya dia gak kamu lagi ya kan. Tapi kalau tiga tahun lalu terakhir. Tiga tahun lalu aku kebaktian KKR dan aku itu sebenarnya itu hari istimewa bagiku. Aku lahir baru. Kamu mungkin kalau kamu, iya sih aku lihat kamu akhir-akhir ini berubah gitu. Itu kejujuran yang tidak mengejutkan. Walaupun ya gak seperti kayak yang pernah kejadian saya dengar di Bandung. Seorang suami karena ikut sebuah kem. Dimana kejujuran sangat ditekankan. Dan dia ngaku kalau selingkuh dan istrinya bunuh diri. Itu kan nguburnya agak ngeres gitu ya. Jadi kayak saya dengar ceritanya aja. Jujur gue harus bijaksana. Persiapkan orang lain terima kejujuran. Tapi saya mengajarkan kejujuran. Karena suami istri itu satu. Dan kalau saya bicara keuangan dulu gitu ya. Ini bukan karena istri saya ada disini loh. Tapi istri ada gak ada. Saya selalu berkata betapa saya cinta banget sama dia. Sekarang bapak-bapak angkat tangan. Siapa yang mau cinta sama istrinya angkat tangan. Ibu lihat sebelahmu angkat tangan apa tidak. Kalau tidak sondok dia. Oke bapak yang mau cinta istrinya angkat tangan. Oke. Baru tak kasih rahasianya. Kenapa saya cinta sama istri? Karena ada tertulis. Ada firman Tuhan. Ada ayatnya. Dimana hartamu? Disitu hatimu. Jadi kenapa saya cinta sama istri? Karena rumah saya sertifikat nama dia. Ada surat berharga. Sertifikat berjangka. Sertifikat apa itu? Keuangan negara. Nama dia. Deposit itu nama dia. Maka saya lihat rumah saya cukup gede. Halamannya 1300 meter. Di sebuah klaster pintaru. Gaya. Bahkan itu klaster 7 tahun berturut-turut. Menjadi klaster terbaik. Lomba lingkungan hidup. Saya dari ujung halaman rumah saya. Ngelihat rumah saya dan berkata. Saya harus cinta istri saya. Nah semuanya nama dia. Maka istri saya itu wajahnya tenang. Wanita itu kalau pegang saldo. Damian di bumi. Pegang saldo. Pegang sertifikat. Tapi bapak gak perlu takut sebenarnya. Sertifikat nama-nama istri. Karena undang-undang Indonesia ini luar biasa. Hebat. Dimana kita bisa beli sendiri. Semuanya. Namanya hotel, properti, tanah. Coba mau jual. Pasangan harus tanah tangan. Sama juga. Itu namanya dia. Emangnya dia bisa jual? Kalau saya ke tanah tangan. Yang penting. Bapak jangan mati duluan. Bapak mati duluan. Habis kau. Di sorga engkau lihat. Ya mobilku dipakai. Ya rumahku dipakai. Makanya itu juga alasan kenapa saya hidup sangat-sangat sehat. Karena saya gak mau mati duluan. Saya makan sehat, tidur sehat. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Pergi ke restoran. Saya beli gado-gado. Beli salad. Dia sop buntut. Dia rawon. Dia lebih berada dia makan. Saya yang takut mati. Saya yang takut mati. Semuanya nama dia. Saya olah nafas, olah raga, olah hati. Tapi belakangan dia ikut saya olah nafas. Bagus jam 5. Lagu rohani 5.30. Kita olah nafas. Ambil 59 menit. Kenapa dia melihat lagi olah nafas. Dia rajin juga ikut sama saya. Karena saya ngomong begini nama dia. Saya hidup pengen 120. Paling gak 100. Dia bilang begini. Ya 80 cukup lah. Kalau kamu 120. Temenmu mati semuanya. WA grupmu tinggal kamu sendirian. Admin grup jaros. Anggota udah gak ada. Kotbah ke Kuningan. Bu Indri gak ada. Kotbah ke BTC. Pak Mirya udah gak ada. Terus saya bilang sama dia. Kalau kamu gak hidup sehat. Kamu mati duluan. Kamu mati aku kawin lagi. Kamu lihat dari sorga. Ya mobil gue dipakai. Ya rumah gue dipakai. Langsung dia sekarang hidup sehat. Setelah kita mati bareng-bareng gitu ya. Oke boleh file beri gue aja lagi. Nah sekarang gimana komunikasi kalau serba berantem, serba berantem. Dan berantem itu kebanyakan mengenai keuangan. Oke berikutnya lagi. Masih soal berantem. Next. Pak kalau saya bicara nyumbang gereja saya pasti berantem Pak. Jadi saya gak ngomong. Oke nyumbang gereja gak ngomong. Sama juga Pak kalau saya bantu adik berantem Pak. Jadi bantu adik oh gak ngomong juga. Kalau saya mau pergi sama teman si itu dia gak suka Pak istri saya itu sama teman saya itu. Jadi kalau pergi sama itu gak ngomong lagi. Makin banyak kita gak ngomong apa-apa loh. Karena kita menghindari pertengkaran. Kalau saya menyarankan hubungan yang sehat itu rajin-rajin bertengkar. Yang penting bertengkarnya alkitabiah. Kalau kita menghindari pertengkaran kita malah jadi jauh. Jadi orang asing karena lama-lama gak ngomong apa-apa. Yang penting bertengkar. Apa itu bertengkar alkitabiah? Satu. Kalau bertengkar janganlah menjadi dosa. Saya gak mahat hari terbenam masih ada amarahmu. Bertengkar. Maha hari terbenam. Selesai. Bertengkar. Maha hari terbenam. Selesai. Saran saya bertengkar mulailah jam 6 pagi. Ya itu orang licik. Dan maksud Tuhan itu mahat hari terbenam selesai itu tidak ada kepahitan. Kalau pertengkaran dihindari lama-lama jadi orang asing. Berikutnya lagi. Kalau pertengkaran dihindari lama-lama gak bicara apa-apa. Berikutnya lagi. Nah karena itu kita perlu belajar terbuka. Tapi saya takut Pak terbuka. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jadi harusnya kita tidak takut untuk terbuka. Atau dibalik. Oke boleh file berikutnya. Pak suami saya itu loh Pak. Gak jujur Pak. Gak ngomong Pak. Tahu-tahu saya mana tahu dari teman saya Pak. Kau sinya dia itu kebenaran berteman sama saya di gereja Pak. Kenapa suami saya itu tertutup ya Pak? Ya saya gak berani jawab ketika ibu bertanya begitu. Karena waktu ibu bertanya itu suami saya itu begini-begini. Dia itu gak mau ngomong-ngomong. Gak ngelihatin begitu. Ya pasti gak berani jujur lah. Coba ibu ngaca lah. Ngaca-ngaca. Itu yang di dalam kaca mengerikan saudara. Kan ada anak nih. Ya anak lah ngomong anak-anak. Jangan gue se-suami lah anak ya. Pak mah mah. Aku matematika dapet nilai tujuh mah. Tapi kimianya dapet tiga. Makanya jangan gadgetan terubah. Buat budak. Lo cerita kecerbuka nilainya jelek dimarahi. Ya besok lagi dia gak akan cerita lagi. Nah nilai ku kimianya jelek. Kenapa sih nak? Susah ya nak ya. Ya gimana kalau mama panggil di guru les. Cerita dapet solusi. Dia tuh punya cerita lima. Kadang gak cerita loh. Anak tuh mau cerita empat masalah nih. Dia gak cerita. Dia pake pendahuluan. Mama temenku si Ani tuh patah sama isi Joko. Awas loh ya. Kecil-kecil percayaan. Kamu jangan loh ya. Maksudnya mau cerita itu sebenarnya. Tapi gak jadi ngomong begitu. Iya-iya mah, iya mah, iya mah gitu dah. Padahal lagi bergumul mengenai jatuh cinta. Jadi anak tuh tertutup. Karena waktu dia terbuka kita marahin. Nama suami juga begitu. Isi begitu. Makanya belajarlah untuk menghargai keterbukaan. Walaupun isinya mengejutkan. Berikutnya lagi. Gimana cara pasangan terbuka? Ya cintai dia sampai dia merasa aman untuk terbuka. Contoh, saya juga pernah tidak terbuka. Jujur, saya pernah tidak jujur. Makanya saya diam-diam mengasih uang ibu saya. Ibu saya miskin, bapak saya miskin, adik saya miskin, kakak saya miskin, paman saya miskin, tante saya miskin. Dan istri saya sempat kaget sebenarnya. Kok keluarga mutu miskin semuanya? Saya bilang sama dia, kita pacaran enam tahun. Aku tidak pernah bohong. Dari awal aku cerita kalau aku orang miskin. Kere, aku tahu kamu miskin. Tapi kenapa boleh? Emu miskin balik, emu miskin kakek. Emu miskin semuanya miskin. Baru sadar dia. Orang kaya, ya pamannya kaya, rantannya kaya semuanya kaya. Kalau kita kere, ya kere grup lah. Semuanya grup kere. Lalu begitu menikah, saya dapat bonus. Kan teman di kantor bilang begini, Rod, uang itu gaji, itu uang istri. Kalau komisi itu uang laki-laki. Untuk dana taktis, gitu loh ya. Untuk traktir teman yang lain-lain. Jangan dikasih istri semuanya. Perkataan teman-teman saya itu, saya renungkan siang dan malam. Sampai saya dapat komisi. Aduh, teman saya main golf. Saya gak bisa, nyangkul bisa. Komisi ini kan tidak, kalau gaji kan tetap, 10 juta. Kalau komisi ini kan, kadang 5 juta, kadang 10, kadang 7. Kalau dikasih istri 5, 6, 5, 6, udah senang dia. Jadi kalau pas komisinya lebih, lebihnya kita pakai dana taktis, dana strategis. Traktir teman, kalau saya memang tak kasih ibu saya. Nah ibu saya senang sekali, dia telpon ke istri saya. Bilang terima kasih. Usah urusannya. Bu, jangan bilang sama istri. Istri gak tahu. Waduh, ibu saya. Udah bagus, nak ingatlah. Kamu itu hamba Tuhan, kamu itu pendeta, nak. Harus terbuka sama istri, nak. Bu, firman Tuhan berkata, memberi tangan kiri, tangan kanan, jangan tahu apalagi tangan istri, bu. Tak kasih ayat banyak dia. Mau banyak panjangkan ayat, saya bisa semuanya. Bu, firman Tuhan berkata, dalam hidup ini harus membuat damai sejahtera. Setidak-tidaknya. Kalau itu tergantung padamu. Itu ayatnya begitu, bu. Jadi tergantung saya, bu. Kalau saya cerita, gak damai. Saya gak cerita, damai. Jadi harus damai, bu. Dan caranya tidak cerita. Itu saya lakukan. Jadi waktu saya pulang ke rumah, istri mukanya jelek. Kenapa? Ibu telepon. Oh iya? Bilang apa? Bilang, terima kasih. Terus kita bertengkar. Ya saya salah. Kita tuh jarang banget bertengkar. Menurut juga jarang banget bertengkar. Begitu bertengkar, aduh liat dia nangis, aduh saya minta maaf. Dan saya berjanji untuk tidak mengulangi. Dan setelah itu memang betul-betul saya ulangi lagi. Karena saya berkata tidak akan mengulangi, tapi di hati saya ada suara, lain kali harus hati-hati. Makanya lain kali saya hati-hati. Saya telepon ibu saya, bu jangan bilang sama istri. Begitu. Gak bagus nak, gak bagus nak. Mau apa tidak? Ya mau, kalau mau diem. Nurut dia, nurut transfer, transfer. Dia gak pernah telepon lagi. Masalahnya saya tidak rapi. Buk ditransfer kececer, ditemu sama dia. Ya marah dia lagi. Marah yang kedua ya lebih besar. Tengkar yang kedua ya lebih parah. Setelah kedua itu ya kami betul-betul kayak bikin perjanjian. Dan saya karir lagi. Karena saya berpikir hati-hatinya jangan pakai transfer. Sistem korupsi, sistem swap saja. Cash and carry. Jadi gak ada PPATK yang bisa melacak. Adik datang kasih cash gitu. Aman, aman. Tapi wanita memang punya marifat kayaknya. Dia lihat adik wajahnya sumeringah. Itu bahasa Ibrani sumeringah itu. Ceria, gembira, gabung jadi satu. Dia nanya sama saya, kamu ngasih uang adik ya? Orang yang punya integritas gak pernah bohong. Jadi saya bilang sama istri saya, iya saya ngasih. Kamu ngasih berapa? 500 ribu lebih. Oh ya sudah, selamat. Kamu ngasih berapa? 500 ribu lebih. Oh ya sudah, selamat. Lebihnya sih 4 juta. Tapi 4,5 juta dan saya berbicara 500 ribu lebih tidak ada satu ayat pun yang bisa langgar. Saya tidak berdosa mati masuk sorgah. Loh, 4,5 juta itu 400. Itu 500 ribu lebih atau 500 ribu kurang. Ya bener dong. Ini beberapa bapak nih mengeluh nih. Pak, itu jangan dibocorkan pak. Saya gak bisa pakai ilmu itu lagi pak. Ya sudah. Saya jalani itu cukup lama loh. 10 tahun ada kali. Sampai saya tuh Tuhan. Ini tidak dosa. Tapi sebenarnya kalau bicara integritas, ini bukan integritas. Lalu saya mulai berkata, gak boleh, gak boleh begini. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kenapa kita gak bangun saling mengasihi sehingga tidak ada ketakutan. Kan dulu saya punya pacar, mau menikah itu kan aduh yang lain punya pacar, yang lain menikah, aduh alangkah idahnya hidup dunia ini kalau ada yang mau teman ngobrol yang mau bisa dengerin kita. Lalu kita menikah, lalu kita gak mau dengaran, kita gak mau cerita. Bukan pernikahan lagi. Kita menikah itu pengen ada satu orang di dunia ini yang kita bisa bercerita apa saja. Waktu SMA, kita punya sahabat dan sahabat itu kita ngomong rahasia, saling pegang rahasia, hubungannya intim banget karena kita sama-sama cita rahasia. Kita mungkin sama orang tua gak ngobrol, maaf ya gak jorok sebelum saya bertobat. Saya gak ngomong sama orang tua, saya gak ngomong sama guru, saya gak ngomong sama bendita. Kalau saya telepono dan onani, gak bisa ngomong sama sahabat saya. Kalau kita telepono dan onani, kita saling pegang rahasia. Kita gak ada rahasia. Karena gak ada rahasia, deketnya luar biasa. Lalu kita menikah dan saling merahasiakan, makin banyak rahasianya, makin jauh hubungannya. Waktu saya sadar hal itu, konsep itu, prinsip itu, wah ini memang 500 lebih itu gak dosa sih. Tapi ini bukan relationship. Ini hukum, normatif. Apakah nikah itu normatif? Enggak kan, relationship. Akhirnya kita mulai, gimana caranya ya? Oke, itu sudah. Kalau aku ngasih bapak ibuku, kamu yang ngasih, kamu ngasih bapak ibuku, aku yang ngasih. Di pulang ke Solo, siapin amplop buat adik-adik-adik, buat ibu, kasih dia, dia tinggal ngasih. Namanya wanita, kepo, amplopnya dibukain. Terutama yang untuk ibu. Eh sudah, kalau kebanyakan lu ambil aja, ikhlasnya berapa. Firman Tuhan berkata, memberikan harus ikhlas. Enggak sih, kasihan, kutambahin ya 500 ribu. Ditambahin sama dia. Ditambahin sejuta sama dia. Jadi kapal pulang, saya kan punya kebiasaan, ngasih ibu sejuta, ngasih adik tuh 100 ribu, 100 ribu gitu. Yang buat ibu sama dia ditambahin. Sama ibu itu berkata begini, dalam bahasa Jawa. Le, aku tuh niteni le, aku tuh inget-inget. Saploknya saya ngasih mbak Esther, sejak yang ngasih itu, mbak Esther, gue tambah okeh le, tambah banyak. Lihat terus, ngapa bu? Seneng. Ya orang seneng le, mbak Esther ngutili kowe le. Kutil, pelit. Ternyata yang pelit itu kamu. Lah kau jadi begini, saya pengen ngomong gitu, saya mau ngomong sama ibu saya, tapi Tuhan tahan, jangan berbicara, tutup bulutmu. Akhirnya saya tutup bulut saya. Dalam hati, tadinya saya mau bicara, bu, itu nambahinnya pakai duit saya gitu loh. Dia nambahin pakai duit saya, saya mau ngomong, tapi Tuhan tutup, 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 tutup mulut, tutup mulut. Biar istri dipuji-puji mertua, itu gak ada ruginya. Ibu saya sayang banget sama dia, tenang banget sama dia. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Dia murah hati, aku pelit. Sampai ibu saya meninggal, dia, saya gak ngomong. Sekarang ini adik-adik saya lebih dekat sama dia daripada saya. Ada apa-apa ngomongnya sama dia. Nanti dia perlu ngomong sama saya, eh adikmu bilang begini, itu gak ada ruginya. Gak ada ruginya pasangan kita dicintai keluarga kita. Gak ada ruginya. Dan itu butuh, ya tadi kasih yang sempurna, itu menghilangkan ketakutan. Oke berikutnya lagi. Lewatin saya lagi, bagian terakhir untuk malam ini. Terus lewatin lagi aja. Nah ini bagian penting bagi kehidupan suami istri, karena membahas hubungan suami istri. Apa itu hubungan suami istri? Hubungan suami istri. Oke gampangnya seks. Bosan, jenuh. Pak, suami saya itu gak pernah ngajak. Atau dibaliknya, Pak, istri saya itu kalau diajak ogah-ogahan. Saya ngomong bela-belaan ya. Bahasa-bahasa yang kasar ya. Bahasa dunia lah. Pak Jarot, istri saya itu frigid Pak. Ya kalau di gereja itu dengan istilah-istilah orang Kristen gitu, istri saya itu kalau di tempat tidur, Pak. Itu seperti kursang gak kalah yang tegak berdiri lurus di hadapan Tuhan. Padahal sedang bersubungan cinta, Pak. Kayak anggota kursang gak kalah. Udahlah, jangan pakai bahasa gitu. Jangan bahasa gampang aja. Ya Pak, istri saya itu frigid Pak. Dingin Pak. Kayak gedepok pisang. Terus kalau istri Bapak kayak gedepok pisang itu, saya pengen tahu aja sih Pak. seksnya rasanya gimana ya Pak ya? Ya kayak ngencingin pohon pisang. Ya itulah pembicaraan liar kalau kita, saya senangnya jadi pengusaha itu ngomongnya belak-belakan. Saya pengusaha, ketemu pengusaha, pintas agama. Kalau di gereja beda. Shalom, shalom. Gimana Bapak? Baik. Ibu juga baik. Toto cerai gitu ya. Jadi kita ini kaget gitu ya. Kita kaget gitu ya. Shalom, puji Tuhan. Toto bubar gitu ya. Oke berikutnya lagi. Jadi ya tidak semuanya istri yang frigid, tidak semuanya laki-laki yang frigid. Tapi juga ada yang, gak ada masalah sih. Suami itu baik, rukun, gak pernah berantem gitu. Tapi kayak kakak adik gitu. Rukun, bener-bener rukun, runtang-runtung. Tapi ya gak seks lagi. Ya kalau gak seks lagi ya bukan suami istri dong, kayak kongsi dong. Kayak temen dong, kayak sahabat dong. Ya namanya hubungan suami istri ya harus hubungan suami istri. Karena itulah uniknya hubungan suami istri. Saya berkongsi tahun 92 sampai hari ini loh. Gak ada kongsi baru, itu kayak saudara. Dengan kongsi saya kita jujur, kita terbuka. Tapi kan gak seks. Maka dengan suami istri tuh hubungan istimewanya ya hubungan suami istri. Bapak Ibu terakhir kapan? Sampai yang terakhir itu tahun lalu angkat tangannya. Kok gak ada angkat tangan ya? Oke. Yang terakhir 5 tahun lalu. Saya pernah ketemu loh yang terakhir 11 tahun lalu, 7 tahun lalu, 5 tahun lalu. Kalau saya minggu lalu. Apa minggu ini ya? Ini kan pada hari minggu. Ya berapa hari yang lalu gitu ya. Saya 61 tahun, istri 59 tahun. Dia namanya hubungan di suami istri. Maka harusnya dilakukan. Tapi kalau tidak ada masalah. Apa masalahnya? Boleh file berikutnya. Kenapa tidak berhubungan suami istri? Gitu ya. Boleh file sebelumnya atau kelewatan satu. Oh itu dia sebabnya. Karena ada ujok di tengah-tengah. Ada ujil, ada tole, ada genduk di tengah-tengah. Memang ibu ini luar biasa. Ibu itu kan sayang anak. Ya kan? Begitu ada anak, ya ibu sayang anak. Bu kenapa anak tidur sama ibu? Kan kasihan anak pak. Anak masih kecil pak. Oh bu. Sadar. Kasian bapak sudah besar. Kalau punya anak, begitu selesai asih, dikasih kamar sendiri. Kalau gak kasihan bapaknya. Nanti kalau anaknya nangis takut, kita yang tidur di kamar anak. Ma, kamarku ada setannya. Oh kamar papa lebih banyak setannya. Kok papa gak takut? Ini bener ya anak setan. Jadi begitu. Bukan setannya dia. Iya bukan. Pak takut pak kamarku ada setannya. Kamar papa lebih banyak. Gede. Kok papa gak takut? Papa ini anak Tuhan Yesus. Sehat Tuhan Yesus di hati papa. Maka papa gak takut setan. Kalau kamu takut, ayo papa temani ya. Di kamarmu ya. Gitu. Sambil ngobrol. Eh, kamu lihat setan tadi tidur atau bangun? Ya pas tidur. Merem atau mele. Ya tidur aja merem. Oh setan itu menakut. Munculnya pas kamu merem. Coba sekarang kita buka mata. Setan. Kalau berani muncul dong. Nanti muncul dong. Gak percaya saya. Setan muncul dong. Kita tunggu aja. Kamu tau kan? Dia pengecut. Gak muncul kan? Kita pada Tuhan Yesus. Kamu takut setan. Kita didih anak gak takut setan. Bahwa dia tidur sendiri. Sehingga kita bisa tidur sama istri. Iya kan? Anak gak dia cari mandiri. Aduh, kasihan. Kasihan, 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 kasihan bapaknya. Iya kan? Kasian. Oke, boleh. Falu berikutnya lagi. Tapi kenapa ya kok istri itu diajak ogah-ogahan misalnya. Atau suami ogah-ogahan. Tapi kebanyakan yang ogah-ogahan itu ibu gitu ya. Ya karena tidak enak. Bapaklah tak ajak makan bakso. Terus makan disitu tuh mencret. Mau lagi kesitu? Mana mau? Dibayarnya juga gak mau. Tapi dia aja makan bakso tempat lain. Atau makan stick. Wih enak banget. Enak banget ini. Bapaknya enak. Gak usah diajak pergi sendiri makan. Jangan-jangan istri gak pernah orgasme. Jadi gak ngalami enaknya gimana. Saya juga gak berani munafik bahwa setiap kali hubungan harus. Orgasme. Enggaklah. Ilustrasinya makan aja. Kita tuh sehari. Sebulan itu makan 90 kali kan. Sehari tiga kali. Sebulan 90 kali. Kita makan enak sebulan empat kali aja udah bahagia loh. Makan di rumah biasa. Seminggu sekali makan di luar yang. Ya gak sehat-sehat sedikit gak apa-apalah gitu ya. Kita juga gak selalu makan sehat terus. Ya kan. Wah ini enak bener nih. Saya gak pergi restoran. Lalu panggil chefnya. Jangan pake mencin. Enggak lah. Udah makan aja udah. Sekali-sekali makan yang nikmat gitu. Itu udah. Sebulan makan empat kali tuh. Enak-enak udah bahagia loh. Gak usah tiap kali enak terus. Sama juga gak usah tiap kali orgasme. Sebulan ngerasain sekali dua kali aja. Ngerasain nikmatnya udah oke. Tapi harus pernah merasakan. Nah karena itu kita tidak boleh egois. Egois itu gimana? Istri lagi capek. Tak mut. Bapak jangan perkosa dia. Kalau istri berkata besok. Ya Bapak menguasai diri. Tunggu besok. Tapi Ibu harus jelas. Besok itu kapan. Bagi laki-laki sekarang minggu. Besok itu senen. Besok. Kalau gak jelas ya makanya kalau kualitas lebih penting. Kalau hari kemis gak mau maka ditunda tapi yang berkualitas. Pak Sabtu aja ya gitu. Kan jelas ya. Bapak hari Sabtu siapkan itu momen hari yang indah. Dari pagi Bapak antar Ibu ke Samana. Belanjain barang. Angkatin barangnya dibantu. Itu jadi keintiman. Tapi harus hati-hati ya Pak ya. Sering Bapak itu saking senengnya malam mau dijanjikan. Namanya seneng murah hati. Pergi sama istri sore-sore ke kafe dulu sebelum nanti malam bercinta. Wah hati lagi seneng ya kan. Dari kafe keluar ada tukang parkir kasih 5 ribu. 50 ribu. Waduh seneng itu tukang burinya. Makasih bos bos. Wah Bapak dipanggil bos seneng ya kan. Istri ngeliat nih 50 ribu. Kamu tuh ngasih kebanyakan. Bapak-bapak berantem 50 ribu gak jadi malamnya. Ya lagi baik hati. Gak jadi. Ya bu, ya. Ya itulah dunia. Memang kadang jalanmu bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku. Itulah hidup ini senenya disitu kawan. Tapi lama-lama kita ngerti ya. Jadi menyesuaikan diri. Oke berikutnya lagi. Seimbangkan hormon hati. Jadi kalau misalnya ibu yang tidak suka. Bapak yang gak suka. Saya gak tahu siapa yang libidonya lebih sedikit. Libido kan dipengaruhi hormon. Hormon kan dipengaruhi perasaan. Emangnya apa yang mengatur hormon? Kalau berpengen bercinta. Libido wanita dipengaruhi oleh hormon namanya estrogen dan prokesteron. Kalau laki-laki hormonnya testosteron. Tapi hormon itu dipengaruhi apa? Gembira, endorbin. Rasa aman serotonim. Cita kasih melatonim. Terangsang dopamin. Rasa diterima serotonim. Marah, sol. Takut, sitokin. Marah, takut, senang, antusias. Kan perasaan. Jadi hormon itu dipengaruhi perasaan. Maka jagalah hati dengan segala kepasadaan. Karena itu sumber kehidupan. Karena hidup ini ada nutrisi, makanan, itu bahan baku. Ini diolah oleh si tukang yang namanya enzim sebagai katarisator. Tapi enzim dan bahan baku ini diawasi dan diatur oleh modulator yang namanya hormon. Jadi hormon ini kayak mandornya. Hormon ini penting banget. Tapi hormon dipengaruhi oleh apa? Perasaan. Perasaan dipengaruhi oleh apa? Perasaan itu dipengaruhi oleh tanggal. Tanggal muda, gembira. Nah, tanggal muda. Ya akhirnya perasaan kita kacau. Dipengaruhi oleh tanggal, dipengaruhi oleh saldo, dipengaruhi oleh keadaan. Kita harus naik kelas rohani sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Kita hidup di atas keadaan. Kita hidup di atas masalah. Hati kita tidak pengaruhi oleh gejolak apapun yang terjadi. Sehingga dengan begitu ya hati kita benar, hormon kita benar. Gak ada yang namanya menopos sebelum waktunya. Harusnya 48 lah. Tapi ada yang orang 42 ada menopos. 40 tahun gak menopos. Ketemu sama saya, olah nafas, olah hati, olah pikir. 6 bulan kemudian, Pak saya ada temburan lagi, Pak. Bulan depan datang lagi, Pak. Dia menikah usia 40. Dan 42 udah menopos. Gak punya anak. Saya nunggu kabar dari dia aja. Pak saya hamil. Gak ada yang gak bisa sembuh. Kalau memang, ya tapi kalau udah kayak misalnya Sarah, Ripta, Mandul, udah misalnya umurnya 70, 60, lalu udah berhenti head kayak Hana, ya itu butuh mujijat. Di luar yang mujijat, kita masih bisa selesaikan dengan hormonal. Tapi hormon itu kendalinya di hati. Maka pemberesannya di hati. Kalau hati ini diisi dengan harapan tersembunyi. Apa itu harapan tersembunyi? Ya ibu punya pacar, satu, dua, tiga, lalu menikah sama yang ini. Ini udah gak ada hubungan apa-apa sih. Tapi hubungan hati masih mengidolakan si mantan, mengidolakan ayahnya, pengen berharap suami seperti ayahnya. Nah itu menjadi hambatan psikologis untuk tidak bisa mengalami kenikmatan. Atau si suami, ya ada hambatan-hambatan untuk terbuka. Berikutnya lagi. Kita perlu selesaikan, next. Hambatan-hambatan itu terutama misalnya hambatan tentang konsep. Kan masalahnya tadi terjadi penolakan. Kan diajak gak mau. Kenapa gak mau ada unyil di tengah-tengah. Ini udah selesai. Tapi tentunya masih gak mau juga. Ya karena males. Karena gak pernah nikmat. Selesaikan. Supaya nikmat ya hormonnya diselesaikan. Tapi kadang ada masalah lagi penolakan bukan karena hormon. Bukan karena yang lain. Hormon bagus. Anak gak ada. Udah gede. Tapi ada masalah soal konsep. Bahwa seks itu tidak kudus. Tinggal muncul pertanyaan. Pak lagi puasa boleh gak? Ya boleh lah. Yang puasa gak boleh itu yang tidak kudus. Kan seks kudus. Antara suami dan istri. Puasa gak boleh bohong. Kalau puasanya. Puasa Daniel. Ya gak boleh makan daging. Pecel boleh. Puasa Ratu Esther. Tiga hari. Jadi gak makan. Gak minum. Atau puasa yang lain lagi. Tapi memang sebaiknya namanya puasa itu kan memang untuk mengejar hadirat Tuhan. Tinggal yang mengganggu. Tapi kenapa hubungan suami istri mengganggu hadirat Tuhan? Karena punya mindset konsep bahwa itu tidak kudus. Kalau bagi saya lagi puasa seks ya boleh. Kecuali memang puasa seks. Ada ayatnya puasa seks. Kalau kamu sebaik, sehendaklah kalau mau suami istri itu puasa bertarak kata Paulus. Supaya kita bisa mencari hadirat Tuhan. Tapi untuk puasa bertarak yaitu puasa hubungan suami istri. Itu kita mengatur. Ada aturannya. Dengan persetujuan bersama. Sebab tubuhmu, hei istri, punya suamimu. Hei suami, tubuhmu, punya istrimu. Maka kalau mau puasa itu, puasa bertarak harus sepertujuan bersama. Jadi Bapak Ibu boleh puasa seks. Boleh. Kalau perlu malam ini selesai kebaktian ngomong sama pasangannya. Mah, tadi Pak Jarut ngomong soal puasa bertarak. Yuk kita coba ya puasa itu. Wih, Papa keren nih mau puasa itu. Ya pelajaran diikuti dong mah. Oke Pak, yuk, yuk, yuk gitu. Pak, tapi kita puasanya berapa hari? Ya tiga minggu lah. Terus mulainya kapan? Mulainya kan tiga minggu lalu sudah mulai. Jadi maksudnya, ya maksudnya malam ini kita buka puasa. Ya kan kita cerdas ya. Oke berikutnya lagi. Gimana ini? Waduh gimana, gimana terus? Oke berikutnya, berikutnya. Berikutnya adalah next. Sebelum kita tanya jawab. Kita perlu lagi kembali seperti orang pacaran. Sebenarnya ada sih ayatnya. Ayatnya itu Kadisulam, isti Salomo. Isti Salomo berkata kepada Salomo, Ayo kita pergi ke kebun anggur, disana kita bercinta. Seolah-olah dunia ini milik berdua. Jadi Bapak Ibu boleh berdua lagi, pacaran lagi. Berikutnya lagi, next. Ya ini sudah ya, rekreasi. Karena seks itu, kalau maleati pasal dua, apa sih yang dikehendaki dari kesatuan ini atau pernikahan ini? Keturunan ilahi. Betul, seks itu untuk melahirkan anak. Keturunan ilahi. Tapi juga seks itu adalah rekreasi. Rekreasi itu Bapak Ibu tinggal di Serpong. Jadi nanti lebaran ke puncak. Libur sekolah, ya ke puncak. Natalan ke puncak. Paskah juga ke puncak. Itu namanya jaga kebon. Bukan liburan. Libur itu ya kalau paskah ke puncak, nanti lebaran ke Tingapur, lain kali ke Eropa. Ada rekreasi itu namanya ya gunta ganti tempat. Makanya kalau Bapak Ibu bercinta itu boleh gunta ganti tempat, boleh gunta ganti gaya, boleh duduk, boleh jongkok, boleh berdiri, boleh di dapur, boleh di meja makan, boleh di sofa. Pastikan aja anak sedang di rumah si kakek nenek. Peman tuh dipanggil, suruh beli lombok ke Bogor. Pager ditutup, anjing dilepas. Lampu di luar dinyalakan, lampu di dalam dimatikan. Jangan terbalik. Jadi, kalau bagi saya itu boleh. Gaya boleh, di kamar mandi boleh. Selamat, tidak jadi batu sandungan. Kan begitu. Kalau jadi batu sandungan ya jangan. Saya pernah waktu itu ke Bali gitu ya sama anak-anak pergi liburan. Anak saya tiga. Di Bali seminggu ada kali waktu itu gitu. Hari ketiga ya saya pengen gitu kan. Saya bilang sama istri, yuk kita bercinta yuk gitu. Nah lagi libur. Waktu itu kita pas di rumahnya Pak Arifin, lalu sama Pak Arifin dikasih di rumah jemaat yang depannya rumah dia gitu. Lebih gede gitu ya. Lagi di rumah orang lagi. Udah ntar jelas di Jakarta gitu. Nah Jakarta, masih tiga hari lagi. Ibu-ibu jangan pikir ya. Ini hamba Tuhan Perdita gitu. Tiga hari itu penguasa diri bisa gitu ya. Ya kalau ibu mah tiga bulan juga bisa. Bapak tiga bulan bota dia. Akhirnya ya nanti gimana. Ini kan ada anak-anak juga tiga. Ah, saya banyak akal. Udah, saya panggil anak-anak. Eh anak-anak, berenang ya, berenang, berenang. Pak udah, lagi, lagi, lagi gitu. Papa baik hari ini. Suruh renang yang lama. Itu jam delapan mereka tepas semuanya itu. Jadi kita mau bercintai, istilah masih takut. Nanti kalau bangun gimana? Tau ya goyak tuh. Lu pada gak bangun nih gitu ya kan. Tapi pasti takut kalau bangun. Ya udah akhirnya, kamar mandi. Ayo kamar mandi. Kamar mandi jadi juga gitu. Jadi kita bisa di kamar mandi bisa, di sofa bisa, berdiri boleh, di kasur boleh. Namanya rekreasi. Masa rekreasi di puncak melulu. Itu namanya jaga vila. Ya punya vila pertama kali begitu, ke puncak terus. Lama-lama bosan juga. Kenapa gue jadi tukang kebun? Datang beresin rumah, datang beresin rumah. Itu bukan liburan tuh. Pulang dari puncak, pegel sebuahnya tuh. Agaknya ku jual juga vilanya. Oke, boleh file berikutnya lagi. Jadi keintiman itu adalah kenikmatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa menikmati hidup bersama-sama.